Ya tentu itu harta, tapi harta yang syubhad, karena menimbun-nimbun harta itu haram hukumnya, ya kan? Nah jadi gini, emas itu ketika kehidupan masih berlaku normal, itu hanya ada tiga bentuk. Biji emas yang baru diambil dari tambang, nah biji emas ini adalah bahan baku yang akan dibagi menjadi dua, yaitu menjadi uang, dan itu kebanyakan, karena emas ini kan harus beredar. Dan yang kedua, sedikit jumlahnya dalam bentuk perhiasan, sebab perhiasan itu hanya halal buat kaum perempuan. Haram hukumnya bagi laki-laki menggunakan emas sebagai perhiasan. Jadi kita bisa menarik satu kesimpulan, terutama dalam konteks sekarang ya, bahwa haram hukumnya menggunakan emas dalam bentuk apapun, kecuali sebagai uang dan sebagai perhiasan. Tapi kan tidak ada orang bikin anting-anting dua on, kiri-kanan, dua on kiri, dua on kanan, kalungnya setengah kilo, gitu, ya kan? Kan nggak normal itu, ada saya lihat ibu-ibu itu, ya kan? Yang kemarin viral itu, kalungnya setengah kilo, gelangnya setengah kilo, itu kan tidak wajar, gitu. Nah, lalu dari mana datangnya emas batangan yang sekarang kita jumpai di mana-mana? Emas batang ada, karena ini ada. Ketika ini tidak ada, tidak ada emas batangan. Semua emas hanya dalam bentuk poin sebagai uang atau sebagai perhiasan. Gitu ya, nah, jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau ibu pegang emas batangan, itu ibu pada hakikatnya memegang bara api. Api neraka. Karena Usman Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, beritahukan pada orang-orang yang tidak membelanjakan emas ini. Tidak mengedarkan emas ini. Ya, berita yang pedih, yaitu nanti ketika semua dibakar di neraka jalanan, emas ini akan disetrikakan. Jibahum, wajunubuhum, waduhuruhum. Di punggung, di muka, dan di lambung kamu. Hadamakanastum lianfusikum. Ini adalah akibat dari yang kamu timbun-timbun. Gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Imam Ghazali mengatakan, orang yang punya dinar dan dirham, dan tidak membelanjakannya adalah orang yang tidak bersyukur. Orang yang punya harta, tapi tidak dibelanjakan adalah orang yang tidak bersyukur, kata Imam Ghazali. Dan orang yang mengubah dinar menjadi perhiasan adalah orang jahat. Karena itu berarti menghentikan kemungkinan peredarannya. Atau membatasi yang tadinya beredar sebagai uang, sekarang hanya beredar sebagai perhiasan yang sangat terbatas. Nah, bayangkan kalau Imam Ghazali hidup hari ini, dia lihat emas-emas batangan. Yang notabene berarti betul-betul menghentikan emas itu dari peredaran. Gitu ya. Nah, jadi dalam kata lain, semua emas ini harus kita cincang-cincang menjadi koin. Supaya kembali masuk ke dompet Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang mereka kan mengajarkan masyarakat, emas itu pensasi, bentuknya batangan, simpen. Nah, maksudnya adalah supaya kita terus-menerus menggunakan kertas. Gitu, satu. Dan yang kedua, lalu apa bedanya dengan orang-orang yang menumpuk emas ribuan ton? Yang kemudian mengatakan bahwa ini sama dengan emas, dan kamu pakai ini saja, emasnya biar saya yang nimbun-nimbun. Di berangkas-berangkas mereka. Ya kan? Kelakuannya sama. Bedanya dia punya seribu ton, dua ribu ton. Kita punya satu on aja udah hebat benar. Tapi kelakuan kita sama dengan kelakuan mereka. Gitu ya. Jadi singkatnya tadi, Ibu, bahwa emas itu ya harus dijadikan koin. Dan kata lain, kalau pun Ibu mau menabung, tabunglah dinar emas. Karena dinar emas ini pasti keluar. Minimal ketika nisopnya masuk, harus dizakati. Gitu. Kedua, dia bisa dipakai buat bayar-bayar segala macam transaksi. Kalau batangan, ya pasti disimpan. Dan pasti jadi kertas kembali. Baik, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, penyimpanan itu kan sebetulnya ada dua macam pengertiannya. Menyimpan karena ingin menyimpan, atau menyimpan karena sambil menabung-nabung. Ya kan? Nah, orang hari ini, manusia hari ini itu terobsesi untuk nabung. Pengen punya harta yang disimpan-simpan. Ya kan? Karena itu tidak ada keberkahan. Harta itu keberkahannya bukan pada jumlahnya dan yang disimpan-simpan. Keberkahannya adalah pada peredarannya. Gitu. Nah, itu adalah karena riba. Karena riba kita kemudian terobsesi untuk nabung. Nah, lalu datanglah bank ini. Bank inilah yang kemudian membuat obsesi itu makin menyala-nyala. Gitu. Kita nyimpan uang di bank dan sebagainya. Ya, itulah kemudian timbul pertanyaan. Jadi, kalau duit kita di Naderham, di mana nyimpannya, kan gitu. Pertama, kalau nyimpan itu ya di tempat yang hanya Antum dan Osmata yang tahu. Kalau tanya saya, nanti saya kasih tahu, saya ambil itu barang. Ya kan? Saya kasih tahu, tolong disimpan di belakang lemari itu. Nanti saya datang, saya ambil di belakang lemari itu. Gitu. Jadi, nyimpan harta itu simpanlah di tempat yang orang lain tidak tahu. Gitu. Nah, tapi kalau mengikuti kebiasaan hari ini, yang kemudian, katakanlah orang-orang punya tabungan dan simpanan. Nah, itu nanti akan ada yang namanya wadiah. Nah, wadiah ini adalah tempat yang menggantikan bank. Di mana kita semua menyimpan harta di situ. Dan di situ bukan hanya tempat menyimpan. Tapi kalau saya mau beli kambing nih, dari si Fulan, tolong bayarkan. Nah, nanti dia yang membayarkan pada Fulan. Jadi, serupa dengan bank lah. Kecuali dua yang tidak ada. Kertas. Dan digital tentu. Dan yang kedua adalah hutang, kredit. Gitu. Jadi, nanti akan ada wadiah itu namanya. Yang lain berikutnya? Yang pertama, hari tua dan anak-anak, ini bukan hanya hari tua dan anak-anak. Semua kita ini dijamin oleh Oswab Ta'ala. Iya kan? Kita ini masalahnya sekarang dibuat, tidak percaya bahwa kita ini dijamin oleh Oswab Ta'ala, dan kita percaya bahwa kita ini dijamin oleh bank. dijamin oleh asuransi, dijamin oleh dana pensiun. Ini semua adalah karena sihir itu. Kita tidak lagi yakin pada Oswab Ta'ala. Jadi, yang pada hakikatnya itu dulu, bahwa semua ini Oswab Ta'ala yang jamin. Mau hari tua, mau kita belum lahir aja dalam kandungan ibu kita. Oswab Ta'ala sudah kasihkan rezeki itu. Iya kan? Nah, cuma kita sudah tidak mengerti itu. Nah, lalu tadi di ojok-ojoki, karena kamu punyanya ini, di mana harta kamu ini terus merosot, kamu perlu punya tabungan, kamu perlu punya dana pensiun, kamu perlu punya asuransi. Ini semua syetan. Ini semua sihir. Yang mengembus-kembuskan, karena Oswab Ta'ala setan itu akan mengembus-kembuskan kamu untuk takut miskin. Nah, itu tadi. Nah, ini setannya itu ini sekarang wujudnya. Berjas, berdasi. Nah, jadi, tidak ada urusan batasan bahwa seseorang itu punya kekayaan untuk hari tua dan sebagainya. Karena pada dasarnya semua digambil oleh Oswab Ta'ala. Dan kita punya skema-skema bagaimana soal warisan, bagaimana soal santunan, bagaimana ada baik tulmal, bagaimana ada wakaf, dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, jadi persoalan kita adalah kita harus melihat Islam ini sesuai dengan habitatnya. Gitu. Jadi, kalau kita bertanya tentang dina dan dirham, tapi cara berpikir kayak kita masih sistem yang berlaku hari ini, ya, enggak cocok. Sama saja kita mengatakan bahwa, bisa enggak saya belanja di mal dengan dina dan dirham? Ya, enggak bisa. Bagaimana uang dia dalam satu sistem yang terintegrasi dengan banking sistem? Gitu. Itu sebabnya kita harus tegakkan pasar-pasar kita sendiri. Nah, kita membuat model kesejahteraan sosial kita sendiri dengan baik tulmal, dengan zakat, dengan wakaf, dan sebagainya. Kalau soal batasan, berapa punya tabungan, dan sebagainya, enggak ada batasannya. Enggak ada batasannya. Cuma yang saya katakan tadi, bahwa kalau kehidupan itu normal, kita tidak akan terobsesi dengan tabungan, buktinya mudah. Zaman bapak dan kakek kita, ya, mempunyai tabungan, wak. Kakek kita enggak punya tabungan, bapak saya enggak punya tabungan, rekening bank itu enggak punya. Zaman kakek kita, wang kertasnya aja enggak ada, banknya aja enggak ada, gitu. Tapi harta mereka banyak. Punya kebun 10 hektare, kerbol 50 ekor, balong ada 5.000 meter, ayamnya 1.000 ekor, dan seterusnya. Itu harta. Yang kita sebut tabungan hari ini kan, harta, bapak. Kalau bapak punya 1 miliar, ditaruh di bank Samiun. Harta itu. Enggak ada wujudnya. Sihir. Jadi sekali lagi, kalau pun mau menabung, mau memiliki harta, milikilah harta. Tanah, kerbau, kambing, emas, perak. Ini yang harus dihindari. Tidak perlu punya ini. Begitu punya ini, jadi miskin semua kita. Dulu zaman kakek kita tadi, rumah 1.000 meter itu kecil. Sekarang ada bapak-ibu yang rumahnya 1.000 meter? 75 meter. Nah, 75. Turun, 45. Sudah turun lagi 36. Gak bisa kebeli juga. Sekarang turun 21 meter. Rumah Cilu, bah. Begitu masuk, Cilu udah bah, langsung sampai kebun belakang. Tanahnya hanya 21 meter. Ini pemiskinan, Pak. Jadi pertanyaan, mau kita teruskan? Mau kita biarkan? Iya kan? Harus kita akhiri. Harus kita akhiri. Ada lagi? Silahkan. Ya. Ya. Mau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ini banyak. Tapi sebelum saya tanya, itu di rata-rata, saya pikir, butuh platform ya, butuh wadah. Dan wadah yang paling terbaik itu adalah kalau dalam tingkatan serata keempat negeri, pemadah itu pasti harus sebagai sedikit lampau. Nah, apakah ada di dunia ini percampuran antara sistem dinar milham dengan sistem mengatakan negara sekuler demokrasi atau negara apa bisa bisa mendampingkan dan bisa meniksis dan sistem dinar milham ini di sistem konvensional sistem seharusnya kan itu dilapak platform yang seharusnya Nah, apakah pernah ada dunia ini yang bisa meniksis antara dua itu kemudian yang dua dengan saya melihat bahwa dengan adanya yang tadi ada one well, one world kemudian ada jorjuran Cina memberikan hutangan dalam bentuk itu hutangan riba ini kira-kira apa yang akan terjadi ke depan kira-kira dalam berdiksi Ustaz ke depan terima kasih kan Ausmat menjelaskan dengan tegas aku hancurkan riba aku musnahkan riba dan aku suburkan sedekah jadi ini pasti hancur dan sudah hancur gitu jadi persoalannya adalah kita mau ikut hancur atau tidak kalau kita tidak mau ikut hancur itulah sebabnya kita harus harus berhijrah kita harus tinggalkan kita harus berlepas diri dan ini emang jalan-jalan urusan antum jembatan-jembatan infrastruktur pelabuhan itu urusan antum urusan kita enggak ada urusan namanya kita ini urusan para bankir ini bisnis mereka gitu ya kenapa kehidupan menjadi seperti ini ini karena mereka yang mengendalikan urusan kita adalah kita mentaati perintah Usma Ta'ala urusan kita adalah sholat ikut Nabi salas salam jual-beli ikut Nabi salas salam hari ini sholat ikut Rasul Salam jual-beli ikut Rascai itu persoalannya iya kan nah jadi tinggal kita kembalikan tadi ketaatan kita keteladanan kita muamalah kita mengikuti Rasul Salas salam selebihnya bukan urusan kita nah kemudian soal habitat itu khalifah khalifah itu apa sih khalifah itu apa ya khilafah itu apa suatu sistemnya berdasarkan syaringan jadi fondasi dasarnya semuanya berdasarkan berdasarkan produk hukum Islam yang tentunya berdasarkan hilafah yang saya masukkan seperti khalifah katakan yang sudah terjadi sebelumnya khalifah seperti kerajaan tapi hilafah sistem yang berdasarkan keguling tapi berdasarkan nilai-nilai tahun itu oke jadi kalau kita menggunakan patokan dari Rasul Salam Rasul Salam menyebutkan bahwa kehidupan itu akan ada lima lima fase dengan lima model kehidupan yang pertama adalah nubuah zaman kenabian zaman Rasul Salam sendiri dan mungkin nabi-nabi sebelumnya dan itu sudah lewat karena kata nabi Allah akan angkat zaman itu dan akan digantikan dengan zaman yang lain model kehidupannya yang lain yaitu yang kedua adalah Khulafahur Rashidun tapi Allah juga akan angkat dan itu tidak lama Khulafahur Rashidun itu hanya 30-40 tahun kemudian digantikan oleh yang disebut Mulkiyah nah itu dimulai dengan munculnya Bani Mu'awiyah Bani Abasyyah Mogul sampai Sultan-Sultan di Nusantara ini dari kerajaan Aceh sampai kerajaan di Papua Lampung Palembang dan sebagainya itulah Mulkiyah nah Rasulullah juga mengatakan Mulkiyah ini juga akan selesai akan diganti dengan satu model kehidupan yang sangat menindas yang disebut sebagai Mulkan Jabrian nah itu ditandai dengan berakhirnya Mulkiyah ini dan digantikan dengan model yang baru yang kita hari ini hidup di dalamnya yaitu sistem Republik dengan demokrasi dengan kapitalismenya dengan ribanya dengan banknya dengan uang kertasnya inilah Mulkan Jabrian nah tapi Nabi juga mengatakan bahwa ini nanti juga akan diangkat dan akan kembali kepada Minhajun Nubuah dan Minhajun Nubuah ini artinya adalah model Khulafak Rasidin gitu nah jadi kita harus melihat bagaimana model Khulafak Rasidin itu yaitu masyarakat kecil-kecil zaman ah kecil-kecil yang dipimpin oleh para amir gitu jadi kita jangan membayangkan bahwa Khilafah itu lalu seperti Mogul atau seperti Osmani atau seperti Andalusia itu masa yang sudah lewat gitu Mulkiyah sudah lewat dan Mulkan Jabrian ini akan lewat gitu nah jadi tadi kalau bertanya apakah bisa itu kan pengandean bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah Salam berbeda Rasulullah Salam tidak mengatakan bahwa nanti Mulkan Jabrian ini akan bergabung bercampur dengan Minhajun Nubuah Nabi mengatakan bahwa ini akan berakhir dan akan berganti menjadi Minhajun Nubuah nah dalam realitasnya sederhana sebenarnya cara melihatnya seperti kalau orang bertanya sekarang ini apakah ada negara ini di dunia sekarang ini yang menjalankan dina dan dirham nah pertanyaan itu keliru pertanyaan itu adalah harusnya adakah ketika masyarakat muslimin menjalankan syarat Islam yang tidak pakai dina dan dirham gitu ya dan katain dina dan dirham ini adalah syarat Islam dan ketika kita menegakkan syarat Islam ya pasti dina dan dirham akan sepenuhnya berjalan dengan habitatnya gitu tugas kita adalah menjalankannya tugas kita adalah menegakkannya karena sekali lagi tadi bahwa dina dan dirham ini kan bukan tujuan kita kan pertanyaannya tadi dari mana datangnya dina dan dirham ini karena ada seorang sultan yang menerbitkannya apa urusan sultan ini urusan sultan ini adalah menegakkan syarat Islam karena perintah yang lain adalah waktasimu bihabdillah jamian ya kan walata faroku dan berpegang tegolah kamu kepada tali Allah secara berjamaah dan jangan bercerai bere jangan berfirkah-firkah hari ini kita semua berfirkah dimulai dari 193 yang namanya nation state itu firkah pertama kita sudah dipecah menjadi 193 negara dengan 193 alat tukar yang ini ilusi itu semua gitu nah ketika kita semua pakai dina dan dirham ada 190 uang kertas ada 190 negara tidak ada jadi kita kembali hidup di bawah fitrah bahwa kehidupan ini adalah urusan kita dengan Ausma Ta'ala gitu nah urusan kita dengan Ausma Ta'ala itulah yang diatur dengan satu hukum yang namanya syarat Islam nah hukum itu hanya bisa berjalan ketika dipimpin oleh para ulil amri yaitu para sultan dan amir karena itu tugas kita hari ini adalah membangkitkan menumbuhkan kembali kesultanan-kesultanan atau amirat-amirat ini gitu jadi jangan bayangkan bahwa kalau kita bicara khalifah itu kita akan kembali seperti Dola Usmani enggak ada cerita begitu ya kan yang harus kita lihat adalah Madinah Al Munawara itu kota yang sangat kecil dengan penduduk mungkin hanya 10 ribu atau 20 ribu gitu jadi ya tentu masa transisi ini akan bersamaan ada kertas ada emas dan perak tapi begitu kita pakai emas dan perak tadi kita enggak perlu lagi kertas ada lagi ada lagi? ada lagi? silakan ya ya oke baik sebelum juhur ya terima kasih terima kasih Waalaikumsalam Atau ada bagian tertentu Yang khusus Menangani tentang masalah Dina Dirham Waalaikumsalam Ya ini Dina Dirham ini Tidak ada yang berubah Tadi saya sudah sebutkan dari zaman Rasulullah SAW Dan bukan hanya dari zaman Rasulullah SAW Dari ratusan tahun sebelumnya Ribuan tahun sebelumnya Yang kita tahu persis dua tadi Satu adalah zaman Nabi Yusuf Ya Dan zaman Nabi Yusuf itu berarti Zaman bapaknya Nabi Yaakob Dan berarti zaman bapaknya lagi Nabi Ishak Berarti zaman bapaknya lagi dan seterusnya Ya kan karena itu Makrizi mengatakan Ini satu Satu ulama di zaman Mamluk Dia mengatakan bahwa orang yang pertama kali mencerita Dina Dirham itu adalah Nabi Sis Atau satu lagi Pokoknya anaknya Nabi Adam Nah jadi Nilainya tidak berubah Di Quran itu Disbutkan lagi di Ashabul Kafi Ya di Ashabul Kafi itu kan disebutkan Ada lima orang atau enam orang Lalu pada satu titik Sudah tiga ratus tahun Tidur di gua Begitu mereka bangun Pergi ke kota Salah satunya dibilang kamu pergi ke kota Bawa kawin perakmu ini Beli makanan Gitu Ya kan Nah satu perak Buat beli makanan untuk enam orang Hari ini Kalau punya satu perak nih Katakanlah 75 ribu rupiah Cukup gak buat beli makanan untuk enam orang? Cukup Tidak ada yang berubah Begitu juga Dinar Gitu Jadi selama kita menggunakan Dinar dan Dirham Tidak ada yang berubah Jadi kehidupannya itu Bayangkan hari ini Kenapa kita Manusia hari ini hidupnya seperti orang gila Awas malam mengatakan orang-orang yang makan riba itu Hidupnya gak akan tenang Kecuali seperti orang yang Berpenyakit jiwa Karena kerasukan setan Hari ini semua orang dibikin sakit jiwa Karena kita pakai ini Riba Coba pakai Dinar dan Dirham Ya Karena kita tahu bahwa selama Umur hidup kita Dengan satu Dinar Atau satu Dirham cukup Untuk kasih makan satu keluarga per hari Ada gak kira-kira kerisauan dalam hidup? Seperti orang hari ini Berjibaku dari jam 5 pagi Bergelantungan di metro mini Hanya mencari Mencari sesuatu yang sesungguhnya juga tidak ada Jadi kehidupan ini menjadi Menjadi nervous Menjadi seperti orang gila Lalu Tadi Kesalahan kita adalah melihat Dinar ini Yang menghasilkan pertanyaan itu Berapa rupiah Dinar ini? Nah Itu pertanyaannya Mempertanyakan uang kertas Bukan mempertanyakan dinarnya Gitu Nah tapi kan kita sekarang dibalik Kalau kita mempertanyakan dinarnya Pertanyaan kita adalah Satu Dinar ini Dapat berapa ekor kambing? Dapat berapa lembar baju? Yang jawabannya kita sudah tahu Bahwa Tidak akan pernah berubah Nah tapi kalau pertanyaan tadi itu Berapa nilai tukar? Nah itu Menanyakan Rupiah ini nasibnya bagaimana? Ya kita tahu Dua puluh tahun yang lalu Satu Dinar ini cuma Seratus ribu Ini segini nih Sekarang kita perlu Tiga puluh lembar Untuk dapat satu Dinar Nah ini yang bermasalah Ini nasibnya Dinarnya tidak ada yang berubah Gitu ya Nah jadi Cara berpikir kita yang pelan-pelan Harus Diperbaiki Bahwa ini tidak ada Yang perlu dipertanyakan Dalam Dinar dan Dirhamnya Yang perlu kita pertanyakan Ini Nah tapi sekarang justru Dinar dan Dirham yang dipertanyakan Gitu Silahkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin 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 Tadi dari pertanyaan Ada Saya dengar ada kredit Dan ada pertam Terus yang kedua Dibu tadi Keterangan dari Antum Tentang Konsep hilal Di komunitas kecil-kecil Itu Mencerahkan sekali Jadi Pertanyaannya Saya cuma mau pertanyaan Ketika kita sudah Berjualan Pasar Ketika kita bertransaksi Kalau misalkan Ada yang kasih Dibuang Punyanya antam Tadi Antum Juga dengan Tadi Sultan Karena Penjelasan yang tadi Dia tidak bisa Beriksa Ketika kita Berperasa Kita terima Ya gimana Ya itu ditolak Ditolak Karena Itu akan Mengacaukan Pemahaman Umat Islam Tentang tujuan kita Satu Yang kedua Yaitu menimbulkan Kekacauan dalam hal Siapa yang Memberikan kewenangan Dan otorisasi Betul Ya betul 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 Nah memang ada Koin-koin yang awal Itu karena Belum dicetak oleh Para Sultan Itu belum ada Identitasnya Tapi itu Diotorisasi oleh Amirat-amirat Gitu Nah itu oke Itu gak masalah Karena ada yang Mempertanggungjawabkan Jelas asal-usulnya Sekarang bayangkan Tiba-tiba ada Koin Dan itu banyak Sekarang Dinar Emas Cap Bagong Ya kan Dinar Emas Public Gold Dan itu Sekarang banyak Sekali Banyak Sekali Karena mereka Enggak peduli Jadi dengan Ketarin Begini Kalau semua Kita sudah Menggunakan Koin Emas Dan Perak Tapi Dari Itu Cap Bagong Cap Semar Cap Itu Artinya Kita Masih hidup Di bawah Sistem Yang Bersama Ya kan Hanya Kita Menggunakan Emas Dan Perak Itu Artinya Masih Dari Mereka Kita Tidak Mengubah Apa-apa Gitu Jadi Kalau ada Yang Mata Bahwa Kita Hidup Di bawah Sistem Yahudi Katakan Begitu Kalaupun Kita Menggunakan Mas Dan Perak Tapi Tanpa Autoritas Itu Berarti Kita Di bawah Sistem Yahudi Gitu Selanjutnya Kita Ketika Ada Komunitas Kita Komunitas Kita Mulai Nah Ini Kalau Semuanya Masih Ta'wab Jawa Bukan 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 Jadi Sekarang Yang kita Bangun Adalah Kan Kita Berjamaah Umat Islam Tidak Tidak Ada Artinya Kecuali Dalam Jamaah Ya Nah Berjamaah Dan Sekarang Dalam Amirat Ini Ada Beberapa Amirat Dan Para Amir Ini Juga Menjangkau Beberapa Tempat Yang Belum Bisa Ada Amirat Dengan Wazirat Dengan Kata Lain Kita Harus Berjamaah Dipimpin Oleh Kita Terpimpin Nah Siapapun Yang Memimpin Itu Bagaimana Muslimin Setempat Siapa Yang Dianggap Atau Kemudian Ada Yang Ditunjuk Sebagai Pemimpin Di Wilayah Itu Nah Ini Contohnya Ini Seorang Wazir Ini Namanya Pak Sahrul Pak Sahrul Rauf Ini Wazir Saya Di Makassar Jadi Yang Memimpin Seluruh Upaya Kita Menegakkan Mu'amla Ini Wazir Sahrul Dan Umat Islam Merujuk Wazir Ini Sebagai Pemimpin Di Dalam Hal Mengembalikan Syarat Islam Ini Dan Setiap Tempat Harus Ada Oh Iya Memang Begitu Memang Begitu Jadi Wazir Itu Ada Dua Macem Ini Sebenarnya Kita Masih Pakai Istilah Arab Harusnya Kita Cari Istilah Kita Sendiri Apa Tapi Oke Kita Masih Mengrujuk Pada Istilah Arab Jadi Amir Amir Ini Bisa Namanya Tumenggung Bisa Namanya Datuk Bisa Namanya Ajengan Apa Saja Namanya Pokoknya Dia Pemimpin Bagi Umat Islam Setempat Nah Para Pemimpin Ini Kemudian Harus Punya Punya Aparat Kan Nah Aparat Ini Ada Wazir Ada Yang Ngurusin Baytulmal Ada Wazir Yang Ngurusin Edukasi Siar Da'wah Ada Wazir Yang Mengurusi Pasar Dan Sebagainya Ya Kan Lalu Ada Satu Wazir Yang Mengurusi Satu Wilayah Dengan Pula Yang Sama Gitu Wazir Di Palimbang Wazir Di Makassar Wazir Di Bandung Dan Sebagainya Gitu Nah Kita Sekarang Sudah Memulai Membangun Itu Gitu Jadi Tinggal Diikuti Saja Dimana Yang Terdekat Yang Sudah Ada Jamaah Itu Termasuk Yang Mengawasi Tadi Bahwa Dinda Yang Beredar Itu Betul Takar Betul Timbang Betul Otoritas Ini Para Wazir Ini Gitu Itu Tanya Muhtasib Ya Betul Nah Muhtasib Itu 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 Dibawa Biasanya Jadi gini Wazir Lalu ada Satu yang berhubungan dengan Hukum Nah Yang berhubungan dengan Hukum Ini Ada Dua Satu Yang disebut Mufti Nah Mufti Ini Orang Yang Mendampingi Seorang Amir Dengan Fatwanya Lalu Ada Kodi Nah Kodi Ini Yang Mengeksekusi Masalah Masalah Peradilan Nah Ada Satu Yang Dibawah Kodi Namanya Muhtasib Yang khusus Mengurusi Pasar Mengurusi Sekolah Mengurusi Jalan Jalan Lalu Lintas Dan sebagainya Jadi Kita Punya Model Sendirilah Gitu Nah Sebenar Lagi Akan Terbit Itu Mata Uang Benggol Nah Itu Terbit Dari Otoritas Di Karanganyar Yang Menerbitkan Namanya Kiageng Lawu Satu Nah Jadi Di Karanganyar Disitu Tidak ada Istilah Amir Dia Namanya Kiageng Padipokan Girilawu Dia Akan Menerbitkan Fulus Atas Nama Kiageng Lawu Satu Nah Sebetulnya Fulus ini Berlaku Lokal Cuman Sebentar Ini Karena Mungkin Baru Terbit Dari Sana Akan Berlaku Di Seluruh Nusantara Kita Akan Berlaku Di Seluruh Nusantara Sampai Nanti Di Masing-masing Tempat Ada Fulusnya Sendiri Jadi Kalau Kita Sudah Ada Benggol Ada Ketip Belanja Di Pasar Gak Pakai Ratus Ratus Gak Pake Ribu-ribu Berapa Ketip Beli Telur Satu Ketip Beli Nasi Uduk Satu Ketip Beli Permen Sebenggol Jadi Semua Orang Menjadi Hidupnya Kaya Lagi Sekarang Kita Miskin Semua Ngomongnya Juta-juta Ribu-ribu Mau Beli Sarung Aja Rp20.000 Kalau Ada Ketip Beli Sarung Berapa Dua Ketip Kaya Raya Kita Gak Beli Lagi Rp20.000 Iya Kan Gitu Mungkin Satu Lagi Barangkali Masih 5 Menit Lagi Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Saya Tanya Bisa Dipaus Tidak Kalau Misalnya Kayak Semacam Saya Bantu Ya Mungkin Besok Saya Jadi Naga Neriman Librer Han Tiba Tiba palsu Kan Tilanya Itu Lebih dari 3 Kalau Misalkan Bisa Dipalsukan Cara Keceknya Ataupun Cara Mengatasi Supaya Tidak Dipalsukan Sampai Cara Keceknya Yang Palsu Yang Asli Bukaya Gimana Sama Dan Sada Tanya Gini Ayam Bisa Dipalsu Naga Ayam Tidak Ayam Tidak Dipalsu Perak Tidak Dipalsu Kalau Misalkan Adrannya Iyanat ya, bagaimana cara memasukkan emas ya, kemungkinan memasukkan emas bagaimana caranya ya, itu bukan emas itu perak sepuhan, itu perak sepuhan ya kan, nah kalau itu perak sepuhan maka begitu ditimbang timangannya berubah timangannya sama, bentuknya masih berubah kalau bentuknya sama beratnya berubah ya, jadi Ausmat Allah sudah menentukan pada tiap-tiap logam itu antara berat dan volumenya itu unik tidak ada yang sama yang disebut berat jenis ya, jadi kalau kita ini misalnya ini 21 mili emas dengan ketebalan 0,8 mili maka akan ketemu beratnya 4,4 gram begitu ini diganti jadi perak terus dibikin 21 mili tebalnya berubah wah, ya sama aja gak bisa itu kenapa ada yang sebut alkemis orang-orang yang ingin membuat emas dari tembaga itu kan jadi legenda jadi mitos dan itu dari dulu ada orang-orang yang tadi bermimpi ingin memasukkan emas atau membuat emas dari loyang gak bisa yang bisa adalah mensihil antum kertas dianggap emas ini yang berhasil gitu ya kan jadi itu ada wazir norman yang tahu mengenai guthe guthe itu seorang pujangga dari jerman dan insyaallah dia muslim guthe ini sudah menjelaskan pada abad ke 17 18 mengenai uang kertas dan dia memulai dengan tadi orang-orang yang ingin mengubah loyang menjadi emas tidak bisa apa yang bisa dilakukan akhirnya dia berkontrak dengan syaitan berkontrak dengan syaitan dan salah satunya adalah guthe mengatakan uang kertas ini adalah produk dari bisikan syaitan gitu karena tidak bisa membuat emas dari loyang yang dia lakukan adalah menyihir manusia untuk menganggap kertas ini menjadi emas dan itu yang sukses besar itu jadi jangan khawatir nah kalau pertanyaan teknisnya bagaimana cara mengetahui emas dan pelak yang benar ya antum harus punya yang asli sekali punya yang asli beratnya ukurannya tebalnya begitu ada yang datang koknya oh ini kok agak beda nih warnanya beda beratnya beda atau ukurannya beda ini berarti tiruan gitu gak ada yang palsu emas gak ada yang palsu tapi tiruan gitu mungkin dibuatnya dari kuningan atau dari tadi perak yang disepuh emas tapi dia bukan emas gitu baik saya kira cukup ya tadi jam 11.38 persis 11.38 dan mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati